Pemirsa harga kebutuhan bahan pokok jenis minyak goreng, tepung, dan telur merangkak naik. Kenaikan ini telah terjadi sejak sepekan terakhir, bahkan kenaikan ini mencapai 6.000 rupiah. Akibat kenaikan ini, para pedagang terpaksa menstok sedikit barang jenis minyak goreng, tepung, dan telur tersebut. Hal ini dilakukan sebab sepi pembeli. Meski harga kebutuhan bahan pokok jenis minyak goreng, tepung, dan telur naik, namun para pedagang tetap menjajakan dagangannya seperti biasa, hanya saja pedagang mengurangi sedikit stok. Hal ini seperti diungkapkan oleh Adi yang mengatakan, minyak goreng kiluan saja yang sebelumnya hanya 14.000 rupiah saat ini naik menjadi 18.000 rupiah, dan minyak goreng kemasan yang sebelumnya hanya 13.000 rupiah naik menjadi 19.000 rupiah, dan telur ayam sebelumnya 37.000 rupiah satu papannya dan naik menjadi 40.000 rupiah per satu papannya. Sedangkan tepung dan beras turut naik, namun hanya 1.000 rupiah. Diakui Adi, hal ini menjadi hal biasa baginya sebab meski naik, namun jenis kebutuhan tersebut kerap dibutuhkan masyarakat. Sementara hal serada juga dikatakan imbas, seakibat harga naik, kebanyakan masyarakat hanya membeli sedikit saja kebutuhan bahan pokok. Sebab biasanya masyarakat membeli minyak goreng 2 liter dan 2 kg, namun semenjak naik ini masyarakat hanya membeli 1 liter dan 1 kilo saja. Sedangkan seperti telur ayam juga demikian, yang mana biasanya masyarakat membeli 1 papan telur, namun saat ini hanya membeli 10 butir telur saja, dan untuk tepung dan beras minat masyarakat. Posi normal dalam membeli kebutuhan tersebut. Ia dan pedagang lainnya berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi hal tersebut agar kebutuhan bahan pokok tersebut kembali normal. Minyak sayur berapa bu? Pasirnya 15. 15 ya, kalau bulu-bulu pasir? Bulu-bulu pasir biasa. Standar ya.